Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mas bos catur di video kali ini saya akan bagikan 4 sebagian catur mematikan dari grandmaster johannes yukerter disini johannes yukerter memegang pedag putih dan ini pada tahun 1870 oke sekarang kita masuk ke pembahasannya teman-teman oke teman-teman sekarang kita masuk ke jebakan yang pertama dimana diawali dari pembukaan Rui Lopez teman-teman peon E4, peon E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 pembukaan Rui Lopez teman-teman dan dicap dengan kuda E7, peon C3, peon D6, peon D4 mengacak port tukaran peon dan gajah D7, putih rukade pendek dan kuda G6, kuda G5, peon H6 kuda pukul peon mengorbankan kuda raja pull kuda gajah C4 sekat raja E7 menteri H5 mengancam kuda dan menteri E8 melindungi kuda dan menteri G5 skak pukul menteri dan gajah pukul pion skak mat nah oke ini adalah di jebakan yang pertama sekarang kita masuk ke jebakan yang kedua oke sekarang kita masuk ke jebakan yang kedua dimana pembukaan di awal dari Vienna Game pion E4 pion E5 kuda C3 dan kuda F6 pion F4 mengacak pertukaran pion dan pion D6 melindungi pion kuda F3 kuda C6 gajah C4 gajah G4 putih rekade pendek gajah E7 pion D3 kuda H5 pion pukul pion dan kuda pukul pion mengancam gajah dan sekaligus mengacak port tukaran kuda teman-teman dan kuda pukul kuda dan disini kita mengorbankan menteri kita teman-teman setelah setelah gajah pukul menteri gajah pukul pion skak raja F8 gajah pukul kuda gajah F6 peteng pukul gajah skak pion pukul peteng gajah H6 skak dan raja E7 kuda D5 skak raja E6 gajah F7 skak raja pukul kuda dan pion C3 pion F5 gajah G7 skak menteri menutup dan gajah pukul menteri skak kemat teman-teman nah oke ini adalah di jebakan yang kedua sekarang kita masuk ke jebakan yang ketiga oke teman-teman sekarang kita masuk ke jebakan yang ketiga dimana pembukaan di awal dari King's Gambit dengan pion E4 pion E5 pion F4 pion pukul pion dan kuda F3 pion G5 gajah C4 pion G4 mengancam kuda dan kita jeb saja dengan rokada pendek pion pukul kuda dan menteri pukul pion menteri F6 melindungi pion dan pion E5 mengorbankan pion teman-teman dan menteri pukul pion pion D3 gajah H6 melindungi pion pion 2 kali dan kuda C3 kuda E7 gajah D2 pion C6 beteng E1 mengancam menteri sekaligus kuda teman-teman dan menteri C5 sekaligus kuda raja H1 pion D5 mengancam gajah dan menteri H5 menteri D6 melindungi pion dari serangan beteng dan gajah pukul pion pion pukul gajah dan kuda dan kuda pukul pion kuda C6 melindungi kuda dan gajah C3 menyerang beteng gajah D7 dan dijawab dengan beteng pukul kuda skak kuda pukul beteng dan beteng E1 gajah F8 melindungi kudet dan gajah B4 mengancam menteri menteri G6 mengajak pertukaran menteri dan menteri E5 gajah C6 mengancam kuda dan gajah pol kuda gajah pol kuda dan gajah F6 skak gajah menutup menteri B5 skak mat teman-teman oke ini adalah di jebakan yang ketiga sekarang kita masuk ke jebakan yang keempat oke teman-teman sekarang kita masuk ke jebakan yang keempat ataupun yang terakhir ini dimana pembukaan di awal dari King Scambit pion E4 pion E5 pion F4 pion pul pion dan kuda F3 pion G5 gajah C4 dan pion G4 petir rokade pendek pion pukul kuda dan menteri pukul pion menteri F6 pion E5 menteri pukul pion dan pion D3 gajah H6 kuda C3 kuda E7 gajah D2 pion C6 peteng E1 mengancam menteri menteri C5 skak raja H1 pion D5 mengancam gajah dan gajah pukul pion pion pul gajah dan kuda pukul pion kita menjawab dengan gajah E6 mengancam kuda dan kuda F6 skak raja D8 menteri pukul pion mengancam skak kemat D7 setelah dijawab dengan kuda C6 peteng pul pion dan gajah C8 mengancam menteri teman teman peteng D4 skak kuda pukul peteng dan gajah A5 skak menteri pukul gajah dan menteri E7 skak teman teman oke ini adalah 4 sebakan catur mematikan dari jalan-jalan yukertat teman teman nah mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua saya mas bos catur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati